Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan desain dan multimedia Oke lanjut ke tutorial lagi oleh kali ini aku akan memberikan tutorial ya eh timanya outdoor ya disini aku punya foto teman-teman aku yang kemarin dia sempat puncak barengnya ke perahu hijai dan ini butuh agak lumayan nyeramkan gitu kalau wet jadi tim outnya dari foto di tubuhnya ya agak sedikit horror-horror justru atau istrinya agaknya gelap-gelap itu agar terlihat dramatis Oke langsung saja kita ke tutorial Oke langsung saja disini aku akan Hai langsung terbiasa menuju ke cahaya Oke kita ayahnya karena kurangin tema kita itu gelap jadi aku kurangi begini dan pada kontrasnya yang biasanya aku kurangi sekarang akan aku tambahkan dia akan terlihat begitu benar banget mananya antara hitam dan warna dari objek dan background ini kalau ini kan kemarin aku bilang jangan sampai antara background dengan modal itu kan bisa menyatu warnanya tapi disini tidak menyatu cuma agak jauh agak jauh banget dengan background karena objeknya ya tapi tetap ada jarak antara background dengan konteks oke langsung saja dan pengheklek ini ukurannya karena disini ada cahaya di atas tuan terlihatnya kalau aku tambahkan dia akan melancarkan cahaya yang cukup dari gini terlalu ya pesannya selalu yang kelima padahal ini harusnya setelah kita kena badai at-tetak di atas at-temp dan saat turun tuh badainya pas malam tahun baru kemarin tahun 2023 dan bayangan ya biasanya karena turunkan sekarang kenapa ini kan aku kurang dan hitamnya yang biasanya aku kurang jadi banyak kayaknya ya tidak dari yang biasanya ya ini karena ini di outdoor ya dan itu ini di hutan yang luang ruang lingkupnya cahayanya itu tidak terlalu banyak seharusnya kalau dieditkan kita harus mengambilkan yang lebih biar terlihat nah ya kayak di perkotaan tapi disini kita ngadinya karena di hutan itu kan agak wow oke nanti saja lagi kita lanjutkan lebih best ini akan aku tambahkan sedangkan untuk kejenuhannya tetap akan aku kurangi tapi agak berapa banyak nah nah jadi terlihat agak langsungnya warnanya cara jelas apa dan langsung juga gini biasanya kita gemela dulu merah bagian merah disini ada bagian pas ya merah itu akan aku berhubung-rubu ntar ini karena sisi ke warna oranye ini dan segini akan aku agak kurangi atau gelapkan kalau diterang gini akan terlihat nah tepas banget ya lebih dihutangnya cahayanya kurang-kurang kemudian ke coklat tepatnya akan aku beser kasih kalau kesini jadinya akan kuning di sini kalau aku tambahkan jadi mana akan aku tambahkan kalau aku kurangi di sini kita akan tambahkan enggara tanah kontur tanah warnanya warna kontur tanahnya ya terlihat enggak gimana gitu beda dengannya dan lumetnya tetap akan ukuran ini sudah cukup lumayan objeknya tetap terlihat ya karena memang berlawanan pas foto itu ada saya dari atas jadi ya enggak enggak terlihat sekarang ini juga warna kuning warna kuning akan aku jadikan hijau maksudnya kalau aku kurangi akan jadi kuning dan kalau tambahkan terlihat warna hijau jadi aku langsung tapi aku akan kurangi ini juga sama terlalu kurangi kalau tadi aku tambah untuk keringnya kurangi tapi aku kurangi juga ada ada bagian kejinuan dan lumini jadi dia tetap berwarna warnanya agak gelap dan agak gelap untuk saya jelas akan aku kurangi karena di hutan dan warna-warna kayak seperti ini kecuali langit dan untuk biru ini jelas akan aku kurangi dan aku kalau biru sepertinya aku tambahkan agar objek dan background tidak menyatu dan untuk warna umum karena disini ada warna umum kita juga tapi dan warna untuk warna oranye ini ada pada bagian gulung itu setelah itu cukup yang terlalu ya namanya pada bagian pada bagian kuning atau apa-apa ya Oh maaf nah kalau kuning untuk kuning karena ini tadi aku lihat ada di berhudung sama tasnya jadi ini aku tambahkan dan sudah agak seramnya warnanya tempat berwarna nya yang orang masih harus kurangi seperti ini oke dan ini ketika juga akan aku tambahkan untuk istilahnya jangan sampai untuk warna seperti ini dan aku akan menuju ke warna dari pencampuran kalau malam ini sore atau sore ini bukan pagi atasnya tapi sore sore itu ini akan aku geser ke biru-biruan ya jadi karena biasanya dia berada dengan warna malam ini dan ini akan besar agak ke terang tutup like punya kita tidak butuh karena ini di outdoor yang tertutup diselesai dan langsung menuju ke efek efek kalau kita tambahkan aktivitas ini akan terlihat terhadapkan kalau bagi ini akan terlihat gelar halus ya gua akan mendapatkan pada kejadian terlihat ya modenya terlihat cuma untuk teksur gua akan kurangi 10 teksur dan untuk kitnet dan sejak bisa menggunakan agak gelap langsung aku akan menuju ke tidak itu ini putihnya untuk menghaluskan pada bagian tadi ini kalau kita tahu akan menjadi bulat ini tapi kalau kita tambahkan mudah tapi ini jadi tidak mengganggu pada batasan dari fitnet yang terakhir biasa juga detail dan aku cuma akan menambahkan atau mengurangi wisnya saja disini aku butuh sekitar 20-20 nah fungsi kenapa kita pakai efek noise ya kurang noise karena tadi diawalkan kita sudah efek itu menambahkan kejadian atau setidaknya agar tidak jadi sebiasanya kebanyakan itu akan noise apalagi kalau kita nambah teksur dan teksur itu juga menambahkan noise yang terlalu terang telah pun juga bisa kalau kita terlalu bisa terlalu mengandalkan ya cukup semuanya pohon-pohon yang besar-besar seperti ini buat belakangnya ada satu atau apa lebih sedikit Oke terus aja sepertinya Oke itu adalah tutorial cara edit foto di hutan atau di outdoor agar terlihat ramah jadi bentuk kalian itu yang sedihnya akan terlihat ya itu dengan alam tapi gak serang tidak karena pohonnya besar-besar gitu kan apalagi dengan akar-akar gitu ya bagi kalian yang suka dengan video ini kalian bisa like comment subscribe dan jangan lupa aktifkan klik kasih loncengnya mereka bisa update tutorial dari aku yang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati